Hai bonset below ini berarti banyak kesedihan Pak sebenarnya cuman fivo 321 and close the door Mbae Tidak belakang ketemu ya Yowes tertulis lama ya Lama lu 3 tahunan kurang lebih lebih dong terakhir saya nemuin di acara tapi kan sebelum itu kan gak ketemu IMB terakhir kali kan IMB IMB udah berapa lama habis ini pada BT karena mbak Sohimah tuh kalau diundang ke podcast sama orang lain nggak pernah mau kan kalau aku kan pedemanya walaupun kosong tapi sombong orang lagi enak-enak di rumah kita ngomongin apa ya kan tidak mungkin ngomong vaksin obat covid ketemu apa iya beneran apaan obat minum ya kalau ketemu ngapain sekarang masih ketat-ketat masih waspada masih apa belum masuk Indonesia dong belakangan dong meskipun biasanya gitu ngapain lama kalau udah ada katanya ada dari Merck obat covid oral bener-bener obat covid oral jadi katanya efekasinya bagus jadi kalau orang kena covid nanti bisa pakai obat-obat itu jadi ke influenza gitu dijamin itu katanya lagi penelitian tapi udah di iakan tapi kalau masuk ke Indonesia kita harus beli apa gratis apa gimana tuh belum tahu juga apa dijual di toko umum kayaknya sih bisa udah dijual di toko umum ya kalau gratis mah kan kita utang udah banyak nih enggak maksudnya itu utang vaksin udah banyak dong ini seket emang vaksin nggak pakai duit kan duit eh ya dong ya kita ngutang yang sana tambah kaya dari Merck kalau nggak salah bener tuh apa namanya Molni Fab tuh semoga setepatnya tuh 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 bener Nupi rafir Oh nini nih set tuh baik tuh Molni pilafir obat covid 19 tuh cuman ini bener nggak nggak tahu tapi katanya udah udah ini udah dalam penelitian tuh menyembuhkan tuh tuh kan obat ini terbukti melawan banyak virus tuh pengubah bentuk pokoknya ngerti lah gua pokoknya obat covid katanya udah mau ketemu semoga benerlah kalau obat covid udah mau ketemu enggak nyari obat mental hahaha harus balik hahaha kalau obat covid udah ketemu vaksin nggak laku loh iya dong iya dong obat covid udah ketemu kan vaksin nggak laku baik apa kabar baik Alhamdulillah baik sehat seniman gimana seniman seniman ya mati suri kabar seniman mati suri kesian termasuk saya sebenarnya tuh kesian anda kesian dari mana ada acara TV masih ada dimana-mana masih ada tapi kan nggak senormal dulu Pak ibaratnya kalau dulu tuh kan reguler tuh tiap hari sekarang tuh masih ada jeda-jeda misalnya ada PPKM di Pro Panjang yang akhirnya sampai dua bulan walaupun perminggu 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 ujung-ujungnya berapa bulan betul harus beri harus apa sedangkan kebutuhan kan tiap hari terus cicilan tiap hari terus kita mau ngasih makan kalau memang kalau ada PPKM secara TV jadi nggak ada-ada kan tetepkan nggak ada maksudnya loh TV masih entah yang mukil itu kan ada yang break dua minggu yang itu oh yang awal-awal minggu-perminggu gitu Oh bukannya ini tes tes aja swap udah tes swap boleh acara TV boleh tapi kan waktu itu ada beberapa yang kosong Pak Oh iya iya bener-bener ada dua bulan sempat ada tiga bulan kosong 2 bulan kosong balik lagi tapi habis itu habis itu ada lagi teman kan tidak enggak enggak apa-apa hitam putih gua nggak balik tuh hahaha berarti bapak harus interpeksi diri hahaha kan PPKM dua bulan tiga bulan kok nggak balik hahaha Alhamdulillah sih ini udah balik lagi udah balik lagi ya tapi seniman-seniman selain ya Wih parah banget kalau yang seniman-seniman teman di daerah itu yang sebenarnya lebih mengenaskan ya menurut saya bener-bener kasihan sampai mereka itu bikin apa misalnya salah satu contoh yang temen-temen dalang pedalangan sampai bikin apa tuh namanya kalau di streaming-streaming kayak gitu-gitu saweran kayak gitu-gitu itu kan karena dia karena mereka itu kangen-kangen manggung nggak ada duitnya pejabat-pejabat harusnya membuat itu seharusnya pejabat-pejabat daerah untuk oknum-oknum tolong ya memperkaya diri anda sendiri seharusnya seperti itu membantu seniman-seniman seniman itu adalah salah satu pekerjaan yang paling terkenal di dampak pandemi ini karena nggak bisa perform mau perform dimana coba nggak bisa seniman apapun itu ya seniman apapun itu kalau ibaratnya posisi saya yang sekarang ini aja saya bisa mengeluh apalagi yang seniman-seniman yang di luar sana betul anda aja ngeluh ya saya aja ngeluh tapi dapet bansos akhirnya latihan kemarin baru latihan belum dapet kalau 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 saya nggak dapet saya masih masih rela lah nggak apa-apa lah tapi seniman-seniman yang lain itu yang di belakang saya itu harus dapet Iya betul-betul harus itu sudah mudah-mudahan dapatnya nggak yang dikorup dulu ya harusnya harusnya mudah-mudahan tidak gitu tapi sampai sekarang nggak tahu kenapa ya kehidupan-kehidupan seniman tuh selalu dipandang sebelah mata dan menurut saya nggak pernah ada perhatian khusus buat seniman harusnya gimana ini kayak kalau udah ngomong cangkep meraih sesuai rem makanya dia mikir nggak salah satu contoh ya Pak salah satu contoh yang yang sebenarnya meresahkan saya kalau ibaratnya para senimannya ada job dari dari pemerintahan atau dinas atau dari manapun itu selalu mereka itu ini plat merah ya jadi harganya jangan tinggi-tinggi sejak kapan seniman harga tinggi plat merah tuh artinya harga jangan tinggi-tinggi jadi sering-sering ada-ada istilah gitu ini plat merah soalnya nanti ada Bapak ini Bapak ini dari pemerintah harusnya harusnya tingginya makanya saya malah sering-sering diundang pemerintah kan begitu dikasih dana budget saya bilang nggak usahlah karena kekecilan daripada enggak gini loh Mbak May daripada nanti itu jadi patokan lu bener dong kalau jadi patokan kesebar kemana-mana harga gue segitu dengan saya menyumbang untuk negara itu kalau kita menyumbang-menyumbang untuk negara sebenarnya kita udah tiap hari kalau kita akan tinggal di tinggal di negara ini kan bayar betul kerja apa-apa aja kita bayar waduh udah nyumbang benernya cuman dari pengalaman tuh yang bikin saya sakit hati tuh ini plat merah tolong di harganya di inilah ibaratnya kalau plat merah aja enggak menghargai seniman yang menghargai siapa yang mau ngasih harga tinggi seniman siapa mereka tahu enggak prosesnya kalau misalnya yang kecil aja kita mau nari tiga menit latihannya berapa hari berapa lama gitu ibaratnya kalau mau dipotong karena plat merah lah terus yang mau ngejob kita harga tinggi siapa kalau pemerintah aja tidak bisa menghargai seniman-seniman itu justru harusnya pemerintah membayar lebih dibandingkan harusnya event organizer gitu ya makanya kalau yang saya sedih tuh sebenarnya misalnya ada tuh kalau saya kan kebetulan jurusan karawitan ibaratnya sinden banyak sinden-sinden di luar sana tuh yang anak-anak sekolah-sekolah karawitan gitu cita-citanya pengen seperti maeshoimah gitu makanya disini saya menyarankan ojong enggak enak enggak enak mentalmu enggak kuat wes dari telek gue nggak enak enggak enggak semudah kuih tapi tenang-tenang itu bener makanya anak-anak sekarang mau jadi youtuber terus kalau lihat saya dulu main sulap mau jadi pesulap wah melarat anda yang diikinkan kalau pengen jadi ini pengen jadi itu enaknya to yang dilihat betul-betul enggak semudah itu betul-betul betul-betul jadi ASN kali lebih enak hahaha jadi saya harap pemerintah juga bisa menghargai para seniman gitu loh apalagi di daerah-daerah ya bener-bener kalau saya akan melihat dengan mata kepala sendiri dan saya sering dari dulu sebagai pelaku jadi berapa betapa betapa taunya saya kondisi mereka seperti apa gitu oke tapi apa enggak dibantu dari pemerintah daerah seniman-seniman itu bantuan pasti ada cuman nyampe nya kita yang enggak tahu bantuan ada pemerintah mungkin sering-sering membantu kok mungkin dari atas ngebantu ada dana-dana yang turun untuk para seniman tuh pasti sering cuman turunnya ke senimannya itu rata enggak terus sesuai enggak sama bantuan yang turun nah itu yang kita enggak tahu oh berarti bisa aja oknum-oknum di tengah-tengah tengah kebawah kebawah-bawah abis bukan bisa aja memang pasti itu oh memang pasti berarti harga segini apa ya bahwa bisa aja kurang ya cuman kenapa kenapa seniman-seniman yang di daerah itu kadang-kadang enggak ada enggak bisa bersuara untuk protes segala macam karena ada ketakutan-ketakutan terus ya ketemu ya enggak berani lah protes sama ibaratnya banyak orang-orang yang punya kedudukan ibaratnya itu satu yang kedua ya wes lah daripada enggak ada job diterima aja terima aja oh ada takutnya mereka untuk protes itu pasti pasti apa jobnya dibuang atau nanti ditakut-takuti atau kalau seniman itu kan ublek-utek kan ketemunya disana terus nah kalau misalnya sampai ada seniman yang protes atau misalnya eh apa namanya berani ngomong ya bisa jadi itu seniman itu udah nggak dipakai lagi karena masih banyak seniman-seniman lain yang mau itu juga salah juga ya karena masih banyak seniman-seniman lain yang akhirnya mau jual diri gitu kan betul nah itulah sangat susah untuk bekerja sama seharusnya kalau kita mau kompak ibaratnya kalau ibaratnya kalau seniman kalau kayak gini ininya jangan tuh jangan semua nah tetapkan kita nggak bisa nggak bisa memaksakan berarti mungkin saya berarti mungkin saya juga pernah salah ngomong ya yang tentang makanya TV nggak mau pakai saya ya hahaha hahaha TV nggak mau pakai gua wah ini masalahnya sama KPI mulu hahaha tapi sebenarnya kan yaitu tanda-tanda berarti kita tuh sebenarnya orang-orang yang cerdas ya betul-betul kalau dulu guru sering-sering nggak suka sama murid yang bandel harusnya guru tuh sadar karya yang bandel-bandel itu yang jadi orang iya bener ini bandel-bandel itu jadi penurut itu yang jadi penjilat itu ya bener-bener aslinya begitu bener-bener gue dulu nanggung sih bandel kagak pintar kagak sama juga sebenarnya nanggung bandel-bandel banget pintar-pintar-pintar banget tapi kalau lu eh lu bikin mendopo kan iya buat seniman ya jadi gini saya mendengar keluhan-keluhan dari temen-temen seniman jadi yang banyak kekurangan ruang untuk latihan apa segala macam dan latihan harus bayar sedangkan bayarannya enggak seberapa tapi dia latihan aja perlu latihan aja tempatnya itu harus bayar ya gitu dan pasti ada konsumsi walaupun tahitu gorengan teh anget tapi kalau di itu beberapa kali kan akan mengurangi misalnya dapat job lima juta lima juta nih kalau sendiri orangnya 10 orang atau orang paling itu kalau butuh latihan misalnya berapa hari udah nyewa tempat mpw dante kan paling satu orang ujung-ujungnya 150.000 kan coer nggak nggak worth it ya ibaratnya kan gitu ya makanya kesentuhlah sebenarnya pengen juga punya cita-cita ngasih ruang buat temen-temen seniman kalau ibaratnya kalau silahkan buatlah latihan maya maaf konserti lo ini barusan ya sedih cuman kenapa kenapa banyak-banyak pemerintah nggak bisa nggak bisa apa ya ngelihat itu bahkan Pak selama aku proses bikin pendopo itu banyak-banyak hal yang dicari-cari sedangkan tujuan saya akan ini harusnya harusnya kalian bikin bukan saya yang bikinnya ngasih ruang makanya tolong diperlancar saya bikin ini jangan dicari-cari gitu karena kan saya bikinnya ini kan benar-benar satu dari hasil jerih payah dari keringat sendiri bukan ada nggak ada sponsor enggak ada duit dari negara pemerintah enggak ada pure dari hasil keringat saya sendiri sering terus makeup belum ini makeup cuman di sini doang lho Pak biasanya aku enggak 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 pernah mau makeup loh tapi kayaknya kalau makeup enggak seru ya saya hapus aja jangan-jangan sebenarnya saya nggak nyaman nih terpaksa ini udah bagus-bagus nggak saya hapus aja saya suka yang alami natural itu lho buat ngelap air mata ya ini dulu ya tapi aku ngomong sampai mana Pak ya intinya bukan dibantu tapi kadang-kadang malah dipersulit gitu Iya adalah banyaklah dicari lah apa namanya kesalahan-kesalahan yang bikin pendopo yang ini dari pajak lah dari apalah dari mau bikin ini mau bikin bikin itulah iki-kiwong iki sejanya dong ngerti yorak to aku enggak weko yang ini bukan untuk sombong-sombongan bukan tak temati pribadi tapi ngasih ruang nah ketika ngasih ruang buat temen-temen itu kan pasti saya enggak berharap duit tuh dari mereka pakailah ini pendopo digratiskan atau gimana gitu ya jadi gini ada ada sisi ada makanya ini nanti arahnya mau ke situ jadi kalau untuk teman-teman seniman yang di daerah itu saya kasih ruang untuk itu tidak bayar untuk untuk latihan untuk proses untuk menuju ke kalian ada job untuk proses bahkan mungkin untuk teman-teman seniman yang masih sekolah entah itu di masa SMA atau sampai perguruan tinggi kan pasti mereka ada proses-proses latihan untuk PA untuk ujian akhir apa segala macem Nah gitu kan mereka butuh ruang masih akan dipakai cuman kan kalau habis dipakai dibersihin aja ibaratnya kalau ada uang-uang kebersihan tuh berapa oke nah tetapi di sisi lain kalau misalnya aku ngasih gratis ke mereka aku kan harus ibaratnya di situ ya rakyatang gorengan apa minum apa listrik apa segala macem fasilitas kan harus bayar-bayar nah makanya akhirnya sekalian pendopo itu saya sewakan supaya ada saya ada pemasukan nah saya biar ngasih ruang temen itu ada muter ruangnya muter gitu intinya ya jadi nggak ngabisin kita bantu orang pakai lilin-lilin kita jangan matilah gitu ya tetap nyala terus gitu ya makanya jadi sekalian saya sewakan jadi saya bisa bantu teman-teman dari hasil sewa rumah tersebut oke 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 dan banyak yang butuh banyak dong banyak karena kan bubkan kalau seniman kan sangat luas Pak dari berbagai aspek dari pedalangan dari penari dari apapun itu mungkin bisa dari seni rupa mau bikin pameran nggak ada ruang harus bayarnya gede apa-apa berarti main di di sini otaknya mudah-mudahan bukan nyari duit dari bikin pendopo ini tuh Lekan yang pertama awal niat itu kan ngasih ruang ya saya tuh pengen ibaratnya pensiun jadi artis ibaratnya saya pulang kampung untuk di pendopo ada kemauan nonton anak-anak latihan mungkin kalau perlu setiap seminggu sekali ada ada anak tak cilik-cilik latihan nanti aku ada guru tarinya ada pendopo kita bayangin dah tua nanti ngele do latihan joget do latihan nembang apa tuh enak ya kayaknya iya enjoy tapi untuk untuk itu harus ada pemasukan-pemasukan dari yang lain toh yang dari disewain itu jadi tambal sulamnya tuh ada oke dan dipersulit enggak tuh apanya emang dipersulit enggak ini karena aku belum mulai Pak ini aku belum mulai aku mulai ini nanti bulan November untuk uji coba adikku yang bontot jadi manten jadi itu untuk uji coba dulu maksudnya sebelum disewain ke orang sebelum di kenapa nggak minta tolong pemerintah daerah nggak mau nggak mau nggak mau aku berusaha sendiri dulu tapi please tolong jangan dipersulit dan jangan diutuk-utuk Oh saya enggak enggak mau ngerepotin pemerintah pokoknya saya nggak ganggu kalian kalian jangan juga gitu ya karena saya saya sebenarnya sudah membantu apa yang seharusnya jadi tugas kalian ya yang tidak dilakukan intinya gitu ya Emang nggak ada di sana kalau tugas kalian kan berarti emak masa pemerintah di ini kita bicaranya Jogja ya semua sebenarnya karena keluhan-keluhan seperti ini bukan hanya di juga Oke tapi ngomong khususnya di Jogja masa nggak ada pemerintah itu memiliki tempat untuk orang-orang latihan digratiskan sebagai ada ada cuman kan durasi ekon bukan durasi fasilitas tempat dan jumlah senimanya itu lebih banyak jumlah senimanya apalagi kan Jogja tahu sendiri beratnya penuh-penuh dengan budaya penuh dengan budaya apa yang enggak ada di Jogja Oke sebagai pemerintah sisi pemerintah gua naruh diri gua sebagai pemerintah gua akan mengatakan bahwa ya tapi kan konsentrasi kita bukan hanya seniman banyak juga orang-orang lain harus dibantu gimana dong kalau ujok ya begitu tolong diulang Pak sebagai sebagai seorang pejabat pemerintah Anda tahu kan bahwa bukan hanya seniman-seniman saja yang harus dibantu saya akan memikirkan juga rakyat-rakyat lain yang bukan hanya seniman Mbak Sohima betul makanya yang di pendopo ini kan yang kita-kita omongin kan khususnya seniman lah ruang karena itu ibaratnya anggap aja ruang seni lah tapi di luar itu kan tugas dan beban saya banyak banget Pak dari keluarga dari sedulur-sedulur dari orang sekeliling saya kan nggak bisa merem kalau model kayak gitu ibaratnya saya nggak enggak punya duit ya caranya orang itu bisa makan ya artinya sih sebenarnya konteksnya adalah tolong di support lah jangan-jangan-jangan dibikin ribet gitu ya ya kalau tidak bisa ngebantu jangan dibikin ribet ya ya oke tapi mbak kalau ngomongin jadi seniman ya memang jadi seniman itu enggak enak enggak seperti apa yang dipikirkan orang loh kecuali memang hidup lu memang untuk di sana lu suka passion lu di sana karena dari dulu orang berpikir bahwa seniman jadi artis-artis terkenal terkenal kayak raya itu dipikirin orang-orang ya gini kalau kalau makanya saya sebenarnya nggak nggak berani nyebut kalau saya ini seniman karena menyandang nama seniman tuh sebenarnya berat menurut saya yang harus paham semuanya yang benar-benar hidupnya itu benar-benar disitu kalau saya hanya pekerja seni pekerja seni jadi seni apapun saya suka seni apapun harus saya lakukan dari hati kalau nggak dilakukan dari hati karena terpaksa kenapa nggak bakal jadi duit oke 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 harus nyatu benar-benar nyatu kenapa harus nyatu ada-ada juga tapi seniman-seniman yang benar-benar hebat bagus jago tapi nggak bisa nyari duit ya berarti goblok atau mereka mempunyai pilihan hidup sendiri ya ada banyak teman-teman teman-teman saya yang mempunyai kualitas bagus mempunyai mungkin bahkan secara kualitas mungkin bahkan lebih bagus dari saya tapi kenapa dia nggak bisa terkenal seperti soimah ada yang mempunyai pilihan memang nggak mau nggak mau nggak mau banyak juga ada juga tapi di luar di luar orang-orang tersebut banyak juga yang memang ingin terkenal ingin memperbaiki hidup kalau orang kan mikirnya kan kalau udah jadi artis hidupnya enak semua tercukupi tapi kalau ibaratnya kalau saya dari dari miskin sampai sekarang sebenarnya ini hidup nih enaknya ini sebenarnya dimana tapi pada saat kita miskin itu kita juga tidak berpikir bahwa kita akan kita kan nggak mikir menghidup ya nggak nggak ada nggak ada bayangan bisa sampai sekarang dan beban untuk mikir mereka belum makan ini belum nggak mikir itu orang kita salah satu dari mereka nggak mikir itu jadi cuman mikir kita mau makan sendiri ya kita mikir kita mau ngapain ya betul dia tanggung jawab kita jadi lebih besar begitu ya ya dan itu nggak gampang ya tapi nggak nggak pernah kepikiran kan Mbak kalau misalnya tiba-tiba nanti bisa menjadi besar kan nggak pernah dulu saya nggak punya cita-cita Pak Oh nggak punya cita-cita karena anak sekolah yang dikucilkan ini Iya jadi masa kecil saya itu sekolah itu waktu itu bisa dibilang nomor dua di orang tua saya yang pertama Pak kerja serius saya dari SD itu kerja dengan yang ikan karena ibu saya kan melayan menghidupi anak-anaknya itu dengan dengan melayan dengan mengolah ikan yang dijual ke pasar gitu jadi anak itu diwajibkan untuk bantu kerja makanya kalau ada ekstra kulikuler atau apa itu jarang aku boleh berangkat nyari duit dulu kerjaan harus selesai karena kerjanya ini kan Pak pulang sekolah sampai jam 1 malam kalau dapat ikan banyak Oh ini untuk menghidupi keluarga Iya Oh jadi anaknya tuh semua harus kerja kalau bisa jago banget apanya seninya aduh panjang ini ceritanya ya jadi tuh saya tuh mulut punya ceritanya pulang sekolah kalau dipati itu kebetulan nama-nama desa saya tuh di Banyutowo Banyutowo itu eh mata pencarian sebagian besar ada nelayan karena dipikir pantai salah satunya orang tua saya yang mengharuskan anaknya juga harus kerja sebagai wanita itu pokoknya sekuat tenaga harus bisa kerja supaya suatu saat kalau ditinggal sama laki-laki kamu masih bisa hidup nggak gitu itu dong pemikirannya pemikiran ibu bukan pemikiran orang kampung waktu itu nggak mau masa pemikiran orang kamu kalau ditinggal lakinya bisa hidup gitu serius serius ibu saya gitu wih udah feminis sih dari dulu saya gitu Oh udah begitu jadi wanita tuh harus kuat pokoknya kalau sampai ditinggal oleh si suami harus bisa hidup jangan mengandalkan laki-laki yang widi masa sih ibuku itu Pak nggak tahu apa mungkin karena ada kehidupan-kehidupan sebelumnya ya mungkin dia pernah diremehkan laki-laki atau apa saya enggak tahu oke oke tapi yang jelas ibu saya itu dulu enggak enggak boleh enggak di enggak jadi sekolahin sama orangtuanya Oke ibu saya itu enggak sekolah nggak bisa baca nggak bisa nulis nggak bisa naik sepeda nggak bisa naik motor tapi hitung-hitungan Profesor salah kalah sama ibu saya karena pengalaman ngawang-ngawang jualan jadi kerja-kerja-kerja dan kerja ah biar dari situ kebetulan di sekolahan itu nilai saya yang paling tinggi itu kesenian entah itu nyanyi entah itu nari tapi tapi yang heran ibu saya itu memperbolehkan saya keluar rumah ketika saya nyanyi atau nari yang berhubungan dengan seni itu boleh Oh tapi kalau main kalau apa sekolah itu masih bisa misalkan ibulu penari juga enggak enggak ada jiwa enggak ada jiwa seninya tapi ada Bapak Oke tapi ketika anaknya mau berseni boleh boleh kakak saya suruh ngantar kayak diterkati Arab nyanyi ini jarang nih begini aneh-aneh dong Iya kan jadi ditinggal enggak papa ikannya tinggal enggak apa-apa itu adek mau antar dulu sekolah nomor dua kerja nomor satu tapi kalau mau berkesenian silahkan boleh ya udah jelas ini gara-gara ini berarti terus kalau alasannya kenapa enggak tahu kan dulu saya enggak saya enggak saya polos enggak maksudnya si ibu ini punya cita-cita ngasih anaknya bakal jadi seniman setiap nonton TV misalnya ada break waktu istirahat yang kita enggak maapas enggak apa ikan kita nonton tuh misalnya ibu saya kan seneng banget sama Pak Kiron tuh nonton dagelan tak berumah gue iso gue kaya ngono iso gue kaya ngono tapi aku enggak mau jawab karena ibu paling enggak suka kalau anaknya di disu di ibu ngomong anaknya nggak suka matangannya saya langsung nampar mulut saya berdarah ya jadi saya paling pendiem sebenarnya dari dari anak dari semua anak-anaknya tuh tapi dalam hati misalkan kerjaan weopon tapi aku enggak berani jawab cuman tak terus nanti ada misalnya waktu itu Chris Dayanti nyanyi gue bisa nyanyi ini besok nanti apalagi lihat apa aku iso kabeh apa yang apa yang diucapkan apa yang ditonton ibu itu pasti aku yang diserang lah kok iso lho ngonoknya iso tapi waktu itu aku enggak punya pikiran apa-apa iso 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 pietok cuman dalam hati nah tapi semakin saya kesini saya bisa bisa memutar ulang lah dulu apa yang disampaikan apa yang dikatakan ibu saya terus kekerasan yang dilakukan oleh ibu saya ternyata disinilah ternyata ibu itu memasuki kekuatan-kekuatan dengan kekerasan hidup supaya nantinya ketika kehidupan ini keras aku dengan santainya bisa menghadapi tapi maekon tuh keras loh keras sifatmu tuh keras mungkin ya karena dari dididikan dari kecil kali ya melihat ibu saya kerjanya keras suatu keras juga cara didiknya juga keras iya kan so imah ini kan pokoknya kalau mau mau enggak enggak ya saya enggak mau saya enggak mau pelin-pelan saya enggak mau basah-basi dan saya enggak takut di benci orang enggak takut di benci orang silahkan orang benci saya yang benci saya berarti orang itu belum kenal saya enggak oke di benci netizen enggak ada masalah di Instagram udah biasa-biasa di kata-katanya udah biasa enggak penting enggak penting enggak penting loh saya kerja-kerja sendirinya di luar biasa juga ya ngasih juga ya dan dan sasa saja karena mereka enggak tahu kehidupanku yang sebenarnya kayak apa jadi orang kan benci apa kan melihat sekilas-sekilas oke pernah pernah dibenci sama lingkungan kerjaannya mungkin tapi aku enggak peduli mungkin ya iya itu wajar kalau misalnya ada yang benci tapi aku peduli lah kamu kan belum enggak enggak yang bayar saya itu benar-benar saya saya merasa kalau banyak yang benci hidup saya enggak direpotin jadi nggak banyak nggak banyak menanya ya nggak banyak teman-teman yang pura-pura ya hidup saya enggak repot bener-bener bener-bener ngapain ngurusin keluarga W pecah Daseh uang-uang sepencil nggak penting menurutku Ma ini kan dulu suka koleksi jam ya ya jadi terima ini dulu koleksi jam mahal ya mahal kenapa yang nganter beli ya kenapa saya tahu karena saya yang mengaruhi juga saya mengaruhi saya nganter gitu ya terus beli jam-jam mewah lah ya jam-jam mewah merek-merek mewah itu ratusan juta semelah semeluh di kali gitu ya terus belakangan Mbak Soimah juga yang nanya ke saya mau dijual itu jam-jam gitu kan itu kan selang berapa tahun tuh ya kan eh eh Pak ini dijual gimana nih gini-gini gini pokoknya terus waktu itu nggak tahu saya waktu itu bantu ngejualin nggak ya pernah ada ada satu-dua biji yang saya bantu ngejualin gitu kan ada apa aku dikasih nomor telepon aku kasih nomor telepon orangnya yang bisa ngebantu ngejual lah intinya gitu kan Anda tidak ada masalah ekonomi tidak lagi kepepet Oke nah ketika ketika saya wa Pak Deddy pasti saya tahu Pak Deddy pasti akan kepikiran wauki mesti nanti-nanti mesti covid-nanti mesti duit-nanti apa segala macem pasti dan dan aku nggak peduli aku nggak mikir gitu kalau kalau misalnya mikir gitu itu pun Wak itu wajar nggak mungkin orang kawan masih di TV nggak mungkin nggak mungkin justru yang justru kenapa kenapa gua nanya nggak karena Iya kalau lu kelihatan nggak punya duit gua ya udah gitu tapi lu punya duit terus ngapain buat apa kalau saya enggak punya duit saya minta sampai anaknya kelar selesai Iya jadi gini makanya saya bilang dari hidup miskin kekaya ini sebenarnya apa ya yang dicari tuh apa ya jadikan saya pernah merasakan OKB kan Pak zaman awal-awal Oh punya duit Apoi di toko obay dibeli semakin ke sini gitu nggak dulu nggak dapetin ketikmatan ketikmatan itu aja buat apa gitu punya satu aja udah cukup sebenarnya soalnya pada saat waktu beli sama gua itu dua ya tiba-tiba mau dijual enam gitu yang empat dari mana nih itu ternyata dia ngumpulin sendiri itu kemasnya satu cukup ngapain aku apa iya 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 dikip satu ya dikip satu waktu itu ya bener-bener terus selain jam tas-tas jual juga tas atau lemari kenggopo jani ikan bukan fashion ku aku tuh sebenarnya nggak gitu itu bukan aku tapi kan investasi-investasi awalnya begitu alasannya alasannya awalnya begitu investasi cuman tapi ya mungkin ada beberapa brand tapi naik kok ya ada beberapa brand jam tunai ada beberapa brand yang 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 apa memang bisalah buat investasi cuman semakin kesini aku tuh nggak pernah pakai Pak ya ya karena harap dipakai nanti sih yang Jogja mau ngapain Jogja pakai barang-barang merek kalau komen ya ibaratnya satu kan udah cukup lagi karena aku malah pakai traskan tas keranjang yang dari pasar aja mani ya 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 enak banget nyaman banget ibaratnya tapi memang saya harus punya untuk misalnya kalau of air kita di job gede masuk aku mau bawa tas keranjang saya menghargai yang dianggap yang ke job apa segala macam nah satu dua udah cukup lah nah akhirnya itu pun kita jualin semua itu dijual semua dijual semua ya adalah nyisahin nyisahin beberapa oke dijual semua nih ya termasuk jam dijual ini dijual berarti kan ada uang masuk nih ya buat apa ini ya karena gini makanya COVID ini apapun itu pasti ada efeknya pasti ngefek dari ekonomi itu pasti ngefek ya se-ngefek efeknya COVID untuk Mbak Soimah saya tidak merasa iya maksudnya gini biar orang tuh nggak berpandangan jadi gini Pak karena orang-orang yang yang melihat artis-artis itu misalnya kita ngomong gini enggak enak jadi artis duitmu akeh gini dasar uang-uang kecil ini pasti kan akan gitu biar mereka tuh tahu bahwa kebutuhan ini besar kita harus apa bayar sekolah keponakan apa kuliah apa ngasih makan apa-apa nanti ada yang apa dirumah sakit mondo apa tabraan bayan apa nikahan itu kan semua diluar dugaan Nah kalau kita mau ngambil dari yang ibaratnya dari yang tabungan sebisa mungkin jangan oke ya kalau bisa kita barang-barang yang sekiranya kita anggap memang nggak kepake yang akan jadi duit yaitu kan bisa di bisa dipake buat bantu orang biar bantu orang satu yang kedua untuk hobi kita supaya kita enggak stres mobil man itu jauh jadi tanaman teman misalnya salah satunya gitu karena masa sekarang tanaman itu kita yang bisa diputar iya 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 dan bahagia gitu ya dan bahagia bisa jadi hobi tapi sempet melihat jam-jam mewah tersebut bahagia kan sempet-sempet tapi kan iya tapi kami minimal saya udah pernah udah pernah merasakan aku tahu jadi kalau ada orang-orang yang sombong aku tahu jaman kapan itu gitu ya bosen ibaratnya nggak bisa aja sekarang aku pakai semua bisa aja tapi kan maksudnya ya buat apa juga apa mencoba hidup minimalis enggak bukan mencoba tapi ya karena ini aku aslinya begitu aslinya aslinya begitu oke oke berarti tadi Mbak Soema mengatakan ya kita begitu sukses sesuai adalah rasa-rasa habis dikit mah pasti ada siapa yang ada ya gua juga iya gitu kan ya dan itu udah lewat gitu ya bahwa ternyata itu bukan gue gitu ya sama kayak misalnya kita ya nyobain makanan restoran jutaan gitu ya balik-balik karena sambal ya tapi minimal udah pernah bisa ngerasain gitu ya 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 tapi ternyata ya hidup itu sebenarnya sesimpel itu tapi kan orang mengatakan banyak artis-artis yang menggunakan barang-barang mewah dengan alasan bahwa ini image karena akan dihargai oleh orang ya nggak apa-apa itu terserah mereka jangan di jangan dicampur aduk ke saya nggak bisa ini hidupku kalian nggak usah ikut iya benar tapi kan maksudnya ketika orang misalnya ngeliat Mbak Soema dengan tas mahalnya sama dengan tas kresek itu kan pasti pandangan orang akan 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 berubah berbeda di jalan-jalan nggak aku punya job nih nih jangan-jangan begini nggak penting juga ya penting juga ngomongan-ngomongan kayak gitu nggak penting juga mereka enggak perlu tahu apa namanya tapi kan pujian dari orang pujian dari orang itu kan membuat kita bahagia dong enggak mah ya itu karena aku ngelawat aja gila pujian itu kan karena karakterku di panggung aku sombong yang dipuji suka oh itu kan lo nggak ya 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 tahu tapi maksudnya gini kayak kayak Mbak Soema berseni di diapresiasi dipuji orang kan bahagia kita kan gitu kan ya dong ketika karyanya dihargai orang bahagia dong pasti dong karena kan Iya kadang-kadang kan masalahnya gini Pak kadang-kadang saya kan susah percaya sama orang orang menyanjung saya ini bener nggak ya aku tapi kenapa sih dari dulu susah banget percaya sama orang ya karena kan saya banyak-banyak bertemu dengan berbagai macam karakter orang lah dari berbagai kalangan juga terus dari kehidupan sehari-hari dari ibaratnya dari kampung sampai ke di Jakarta sampai ke dunia artis saya akhirnya tahu semua jadi karakter-karakter berbagai macam banyak karakter berbagai macam banyak kehidupan banyak hal-hal yang kok membuat saya emosi yang nggak 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 sesuai sama hidup saya tetapi anehnya harus ada beberapa yang aku mau nggak mau harus ngikutin ngikutin dalam arti oh apa ya ya cuman untuk cuman untuk persyaratan aja bahwa ini ya karena aku resikonya jadi artis ya harus begitu ya tapi di sisi lain ada banyak hal yang nggak bisa walaupun aku artis enggak kamu jangan merampok ke kebahagiaanku di di sehari-hari aku nggak mau kebahagiaanku sehari-hari supok karena aku harus menjaga jadi artis itu enggak mau Oke berarti privasi lah ya Oh ya pokoknya dibilang privasi sih enggak juga orang aku juga enggak ada yang tak tutup-tutupin kok hidup ini terus kalau gitu Mbak Soeimah pengen dilihat dari publik sebagai apa sebenarnya seniman pekerja seni pekerja seni pekerja seni kan seni-seni apapun selama aku mampu selama aku dipercaya kan tak sikat cocok enggak aku enggak peduli orang mereka mau bayar makanya kan ibaratnya kalau banyak yang komen misalnya aku jadi pop juri pop terus juri dangdu juri apa sedangkan fondasiku disinden tapi itu itu seni dan dan orang percaya itu kok TV mau bayar aku dan mereka percaya kalau ibaratnya kan banyak kan bukan penyanyi ini pop pernah jadi juri laki-laki ngerti enggak apa yang dipikirkan yang diluar cuman nyanyi-nyanyi tok dan akhirnya kan ya sisi-sisi lainnya entertainnya ngerti mereka ngerti mereka betul tapi kan aku nggak harus jelasin semua ya betul-betul karena sekarang karakter karena sekarang seni itu bergeser mbak menurut gua ya dengan adanya tiktok YouTube dan sebagainya itu kan sekarang semua orang dengan mudahnya lalu berseni katanya mereka makanya banyak kekesalan juga maksudnya kadang-kadang misal eh apa juga topos dikit itu dibilangnya Oh ini seniman apa sedikit jenek ngerti enggak sih arti seniman berat seniman itu harus tanggung jawab tanggung jawab dan bener-bener secara pengalamannya tuh ngerti bukan hanya juga sidik-sidi apa seniman pekerja seni enggak enggak semudah itu kayak sama halnya aku awal-awal di Jakarta sebagai sinden aku aja sebenarnya malu disebut sinden karena saya bukan bukan bisa nyinden yang bagus enggak iya nah giliran ada di Jakarta misalnya pakai kebaya joget-joget apa sinden pakai kebaya iya iya sama kayak gua lagi ngejualin pesulap gitu kan tiba-tiba main begini ngakunya pesulap gitu semudah itu anda beli alat dari toko terus main konten kreator gitu kan enggak sedetail itu orang mikirnya tapi ya tapi saya suka tuh konten kreator cewek-cewek yang sekarang di Instagram tiktok laki-laki yang pamer pamer tt itu suka ya kalau laki-laki suka akan yang ttt begitu kan suka ibaratnya kalau dirumah pun sampai punya istri misalnya istrinya enggak boleh yang buka-bukaan tapi kalau mereka ngomong konten kreator oh ya baguslah tolong konten kreatornya diperbesar tapi lu pernah nolak job enggak lu pernah nolak job enggak sih Oh sering-sering sering-sering kalau enggak apa kalau enggak kalau kalau enggak apa kalau tergantung mood serius itu loh suami saya ada tanya sama dia aku tergantung mood-mood apa nih mood-mood pengen kerja enggak maksudnya lebih enggak bener ditawari tahun ini ditawarin job gitu terus nggak mau akhirnya ya dimana gitu dimana acara apa duitnya berapa enggak males karena duitnya enggak karena mood sering 500 juta enggak tolak wihdih tapi jam dijual beda itu arahnya udah berbeda ya beda sama halnya misalnya aku ada job enggak ada duit aku lu berangkat aduh gimana ada job enggak ada duitnya enggak ada duitnya lu berangkat karena lu seneng laku itu oh ya 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 kalau lu diberi 500 juta juga lu nggak suka ya ngapain itu kan ya ya bener-bener gitu ya gue juga begitu sih banyak kalau ya banyak yang ya udah ada duitnya udah nggak apa-apa duit tapi dibayar gede ya gua nggak suka apalagi kalau ada yang ngejap misalnya semangnya harganya berapa segini kok lebih tinggi dari si ini misalnya ada yang artis yang yang logo internasional atau apa itulah sebutannya yang ya kalau orang kan melihatnya aku kan serang dari kampung apa segala macem mungkin harga saya lebih tinggi dari mereka layang dari ngejobnya itu kan kok lebih tinggi dari ini lah mau itu siapa yang nyuruh kesini brengsek sih ya kan itu brengsek ibaratnya gitulah yang lu yang lu mau yang kayak apa ya ibaratnya yang lu mau yang harganya segitu dia bisa salto enggak hahaha ibaratnya kan gitu makanya yang lu mau tuh yang modelnya seperti apa ngapain lu kesini kalau sana lebih murah bener-bener bener-bener ini gua baru aja tadi pada saat kita ngobrol di depannya ya ini ada yang lucunya ada TV sasiun TV satu sasiun TV kontak gua entah gimana dia dapat nomor pribadi gua nomor pribadi itu sih Mas kita mau ada live talkshow hari ini jam 6 gitu bisa ya Mas Det ya datang dadakan marah kok ya kan kayak gitu-gitu makanya kalau misalnya orang menilai aku yang sombong jual mahal memang sombong iyalah anda motok show jam 6 anda ngasih tau saya sekarang lu kira gua artis perpat nganggur gua bilang emang gua nganggur ibaratnya nganggur aja kalau enggak ya enggak emang gua nganggur tapi maaf ngapain saya kesana gitu udah bayar tiga bulan telat gitu kan gitu kan orang gua dibayar TV aja kadang-kadang masuk aja gua nggak tahu gara-gara lamanya kayak gimana nih berarti-berarti Mbak Zoyma kalau ngajarin anak lebih baik jadi dokter menjadi seniman sekarang nih saya enggak pernah saya enggak pernah mendoktrin anak saya akan jadi sekarang serau ya serah sepenting gue iso kerja bisa nyari duit Oh iya bener sih memang sementara nyari duit bener sih bener-bener sepintar apapun enggak iso ngulai duit amangan apa saya enggak pernah memaksakan sih kamu mau apa jadi apa kamu harus begini harus begitu pokoknya yang yang penting saya mau menerapkan anak saya kamu boleh apa saja sanggah narkoba udah satu itu yang aku ini yang penting kamu enggak narkoba yang kedua nanti suatu saat kamu menemui jalannya sendiri bisa nyari duit dan kamu punya tanggung jawab dengan keluarga dan sekitarmu sekitar-sekitar sekitar tuh berarti ya bisa saudara bisa tetangga bisa ya orang di sekitar lu nggak merasa terganggu ya maksudnya dengan 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 Mae terkenal punya uang dan sebagainya terus tiba-tiba saudara punya teman punya ini punya ini nempel ke lu kan pasti gitu kan di sisi lain ada ada kan aku bisa melihat Pak dari ketulusan mereka mana yang tulus mana enggak di sisi lain terganggu pasti tapi di sisi lain karena aku kan suka mikirnya ya 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 wajarlah melakukan itu kenapa dia melakukan itu karena dia pasti gini 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 gimana karena karena aku pernah susah banget jadi ngertilah orang sampai ibaratnya melakukan itu abis baratnya cari muka atau apa ya wajar juga ya ya karena 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 kondisinya seperti itu jangan sekilas-sekilas gitu loh ininya nilainya boleh ngeliat langsung begitu ya intinya harus didalamin dulu kenapa mereka melakukan hal-hal seperti beratnya maleng aja maleng aja kenapa lu maling ayam ya cuman ayam berapa sih harganya ya kok dia lapar anaknya belum makan dan sebagainya terus nggak bisa juga kita bilang ya lu kerja dong eh gampang aja nyari kerjaan sekarang walaupun itu juga enggak bagus dilakukan jelas pasti tapi kan masnya ada karena 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 ya cuman maling ayam biasanya dipukulin orang sekampung nah itu koruptor enggak biasanya nah itu dia harusnya koruptor yang diobong dasi itu baru dikeroyok nggak apa-apa sih dikiring satu kampung taruhnya gitu jangan yang nyolong-nyolong ayam nyolong apa gitu orang belum lama aku kehilangan tanaman juga apa santai-santai aja kehilangan tanaman ada nyolong tanaman di depan rumah di pendopo di pendopo karena ada ada nanam beberapa lah yang yang ada harganya lah yang mahal-mahal itu pasti akarta kemarin ada yang hilang tapi ya tapi tahu siapa yang ngambil kalau kalau aku cari gampang banget kan tahu cuman kan maksudnya ya wes lah sekali aja ini siapa tahu gimana bisa sekali aja kalau makanya siapa tahu mereka berpikiran udah sekali ini aman ngambil lagi ya udah silahkan ngambil lagi aku mau lihat sekali ibaratnya mau mau ngambil duit gue sekali lain coba coba aja lagi itu ya dikasih peringatan lagi tuh ya 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 tapi ada-ada sisi lain karena 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 tapi sekali aja kalau nggak mau nyoba lagi silahkan lihat aja nanti itu kenapa memilihnya biarinin aja kenapa enggak 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 dimasalahkan dulu walau udah sekali enggak usah aku punya kadang-kadang tuh aku punya trik-trik sendiri Pak untuk ngetes untuk ngetes-ngetes orang atau mungkin keluarga atau mungkin bahkan anak-anak aku punya aku punya trik-trik sendirilah jadi nggak mau hilang yang keluar-keluar apa keluar-keluar misalnya ada duit di rumah misalnya hilang apa enggak didim aja kayak nggak ada papa nggak mengajarkan mereka untuk melakukan lagi makanya kalau dia melakukan lagi baru sikat ah jadi bonus lah ya pertama ya enggak apa-apa tergantung yang hilang apa juga sih walaupun sekecil apa tapi kan bener tidak mendidikkan kalau ya kalau didiemin nah justru yang dari kecil-kecil yang nggak mendidik ini yang bahaya sebenarnya ini awalnya kecil dulu ya bener tapi kalau ngomong-ngomong tadi balik ke tadi kan tadi seperti yang mana ngomongin pemerintah nggak tertarik masuk ke situ enggak jadi pejabat nggak anggota dprd enggak sering aku udah tuh petawaran jadi manipati wakil bupati kan tidak mungkin enggak dapat kenapa enggak kan tuh lu mengatakan bahwa bisa ngebantu seniman-seniman nah kalau mau bantu seniman-seniman dalam keadaan seperti itu kan bisa lebih ngebantu harusnya ngebantu tapi takut jadi bajingan nanti saya walaupun enggak semua ya walaupun enggak semua tapi saya beranggapan ini belum tentu benar-benar juga tapi menurut saya banyak bajingan saya nggak mau ada di ada di lingkungan itu lama-lama kita ikutan juga jadi ibaratnya aku bisa bantu tapi ya karakter aku bukan disitu nggak mau mending semampuku semampuku aku mau bantu semampuku kalau nggak punya aku nggak nggak bisa bantu namanya juga bantu kan semampunya nggak ada keharusan saya ibaratnya bukan kewajiban saya kan aku ya sering ditanyain nggak mau jadi gini nggak mau jadi gini ya nantilah gua lihat dulu lah kalau sekarang masih takut korupsi gua kok marah mikirnya korupsi ya bukan mikirnya korupsi siapa tahu begitu udah di sana kesempatannya ada di depan mata semua kan karena ada kesempatan ngomongnya nggak tiba-tiba iya gitu kan cuma tahu daripada ibaratnya aku misalnya masuk di dunia gitu terus aku kenceng dengan dengan apa namanya kejujuranku lah misalnya lakukan akan perang nih dengan banyak orang di situ nah masalahnya kalau aku udah perang gitu mulut bukan rusak ya Nah akan kebongkar semua dan aku nggak 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 tahu apa yang akan terjadi itu sih apa pilihan keduanya pilihan pertama kan ya aku bisa ikut bajingan baik ben aman lah makin sugeh makin bisa membantu orang cari dapat nama baik lu nggak melakukan disikat gitu kan bisa aja kejadiannya seperti itu jadi mendingan seperti ini tapi maik nggak mikir pensiun penuh pensiun ngapain pensiun berkesenian kalau pensiun enggak pensiun kalau yang namanya berkesenian tuh nggak ada kata pensiun sampai mati ya pekerja seni cuman maksudnya pensiun-pensiun di TV ya pikiran udah udah ada target maksudnya kepikiran ada aku masa-masa pensiun makanya aku bikin pendoko itu dan ingin balik berkesenian dengan dengan tulus dengan tulus Iya dengan tulus ya Iya kan gitu Iya bener karena kita perform di TV itu tidak dengan tulus sebenarnya makanya kan saya bilang tadi dengan karakter aku yang di panggung yang sombong sok kaya apa segala macem kan menipu banyak orang tapi ya di sisi lainnya kalau orang terhibur ya aku sih senang kalau orang terhibur kita anggap sebagai sebuah hiburan lah intinya gitu lah tapi kan kehidupan asli ku nggak nggak gitu tapi lebih parah hahaha 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 particular 707 yang di dunia nyata ya lebih sombong apa-apa orang-orang kayak dia tuh nggak apa-apa sombong seperti ngobilangin kita sombong tuh bukan gara-gara sombong dari dulu udah semuanya Sombong saya nggak papong saya ngerepotin hidup orang belum kaya udah sombong memang karakternya udah begitu ya kosong ya sombong habis ini biasa yang dutan jadi julagan memang image image saya tuh ya Pak us image saya tuh memang kaya banget loh jadi julagan jadi indoro jadi wah aku tuh memang auranya tuh memang luar biasa dari dulu kan makanya iya memang makanya kan kalau misalnya saya bilang pengen jadi siapa yang jadi saya mah jangan kamu belum sehebat saya gitu loh karena hebat itu bukan hanya kualitas apa betul-betul harus punya sisi pemikiran yang oh iya iya gitu loh bukan kualitas lu segala-galanya tapi penting juga penting tapi kalau kita udah bicaranya entertain kualitasnya sendiri malah menjadi nomor dua menurut gua iya makanya banyak pemikiran-pemikiran yang lu paham nggak ya bener karena banyak ya misalnya gua dari sisi saya ya kan misalnya pesulap-pesulap nih gitu ada pesulap yang ngomong wah gila Master Daddy nih padahal si orang ini tuh mainannya jauh lebih jago lebih ini lebih ini iya memang emang jagoan dia tapi lu naik ke atas panggung iya ya sama halnya yang aku bilang tadi kan saya aja sebenarnya disebut sinden tuh malu karena saya nggak sehebat sinden-sinden yang di luar sana tapi ketika lu yang baru naik ke atas panggung itu berbeda lho iya coba sinden yang misalnya mempunyai kualitas yang lebih bagus dibanding saya ayo aja panggung bareng tempelin kamera itu iya bener-bener weh silang semuanya ibaratnya kan gitu saya dihadepin mau saya apa aja ibaratnya orang menyebut saya sinden orang kampung hadepin di panggung sama saya sama ngejajar sama aku siapa nggak bakal ada yang takut saya iya iya berarti itu harus komplit ya komplit set ya satu komplit dua mental proses-proses tuh nggak bisa diprotes ya tapi itu kan yang menarik inget nggak pada jaman IMB dulu kan kita perform terus kan kita latihan sampai jam berapa iya bener jam 1 jam 2 iya kita perform iya bener iya kan jadi bukan-bukan nggak hanya ngomong ngembel ngembel opo proses opo proses jangan asal ngomong tok ya bener-bener belum melewati masa itu karena mereka semua butuh yang instan nah instan gede gede kangen lo eh mudah-mudahan nanti ada acara TV bareng sama Ella banyak sebenarnya eh ada dua yang kita nggak jadi hahaha jangan mudah-mudahan udah ada dua-dua ya satu harga nggak masuk antara harga sama nyari waktu Iya bener-bener bener Iya udah dua lagian nyari artis dua-duanya sombong hahaha tapi itu serius satu waktunya nggak pernah nggak kedapet itu satu harganya nggak masuk terus kita telepon-teleponan cuma harga segini enggak gue juga nggak mau tapi mudah-mudahan siapa tahu ada TV yang cerdas TV yang cerdas dan dan paham dengan proses kita jadi kalau menurut saya kalau orang yang nggak mau nggak nggak mau bayar mahal artinya mereka memang nggak tahu proses nggak bisa menghargai proses ya betul-betul setuju sekali artinya kita harus dibayar mahal itu si jadi intinya artinya gitu langsung ke Indonesia sekarang kepanan nanti kira-kira-kira acara yang sama bintang panturah bintang panturah Oke berapa jam setengah sembilan sampai setengah satu dapat jam tuh bahwa masih mending waktu acara penamanya lidah lidah jam ya lebih panjang lidah jam ya kadang jam jam 8 kadang yang jam setengah 8 sama sampai jam 1 iya apa jam 1 2 2 kadang-kadang iya orang gua tuh ada syuting disitu gitu setiap kali pulang masih ada bunyi musiknya sampai jam berapa bahwa tahulah lebih berapa tapi saya sangat menikmati Pak pokoknya kalau saya udah mau kerja disitu apinya enjoy kalau aku nggak enjoy pasti nggak bakal ambil dan atau mungkin aku akan cabut-cabut setelah itu makanya aku kan jarang ngambil banyak TV kan menurut gerubah gerubuk jantungan mate pusing capek yang ada isi lahatnya nyantai penting semuanya kita seneng ya semua cukup semua ini udah menurut udah mai sehat-sehat terus ya nanti mudah-mudahan kita punya acara TV bareng lagi lah sama seperti tadi sama-sama Pak Deddy juga sehat saya terima kasih banget karena susah banget jadwalnya Mbak Soimah ini karena memang tinggalnya di Jogja dan kalau memang lagi nggak ada kerjaan ya beliau nggak ke Jakarta jadi siap kali ke Jakarta selalu saya WhatsApp terus siap kali saya WhatsApp dia udah lagi-lagi jalan pulang gitu jadi nggak pernah ketemu aja gitu intinya sampai akhirnya tak telpon suaminya udah gitu hahaha karena pegang jadwal dia gue suruh di telepon koko di lu telepon koko aja lah gue pusing sama Soimahnya terus ya Mbak ya sip sip 5 4 3 2 1 and close the door oh